Well hey there semuanya, jadi gue udah 30an gak cukur rambut dan ya rambut gue udah kayak macan panjang banget dan gue udah ngetahan banget jadi hari ini gue akan coba cukur sendiri So I've been watching a lot of tutorials before dan gue akan coba sekarang untuk praktekin dan kalau gagal ya gue gak akan upload video ini Tapi ya emang sebenernya MCO di Malaysia udah mulai diredakan jadi sebenernya beberapa bisnis juga udah mulai buka dan salah satunya including barbershop sih Tapi gue baru bisa ke barbershop ya paling tanggal 10 atau 11 sih secara official gitu Jadi kalau ini pun gagal nanti yaudah gue akan cukur lagi di barbershop palingin Tapi ya jadi hari ini gue akan coba motong sendiri apakah bisa berhasil atau enggak So here's my setup, gue nonton tutorial sebagai kaca depan, gue pake kamera depan dan kaca Let's do it Ya disini gue pake clipper, gue pake pinjem dari temen gue Nah gue akan mulai dari samping dulu Gue mulai dari samping, kiri, pelan-pelan banget pokoknya Lanjut ke sisi kanan Sama pelan-pelan dulu aja Nah ini prosesnya sebenernya lama banget Jadi gue langsung cepetin aja lah ke hasilnya Dan inilah dia hasilnya Ya inilah rambut baru gue Ya botak Yang terjadi adalah Jadi emang di footage yang tadi gue kasih liat itu Sampai pada poin itu Kalian masih liat masih oke lah sebenernya Akhirnya pas bagian atas gue bingung tuh mau diapain Karena terlalu terbal dan terlalu panjang Dan gitu terlalu agak susah juga Dan peralatan gue cuma punya gunting dapur yang Biasanya gue pake buat apa Putong bumbu indomie gitu Ya dibersihin tapi Ya itu jadi pas nyampe di bagian atas gue bingung juga Mau diapain Akhirnya yaudah lah gue bingung Terus Nah itu juga pas disitu gue sadar bahwa Samping gue udah terlalu pendek banget Jadi yaudah lah gue apuisin aja lah Dan itu by the way Footage yang tadi itu sebenernya 26 menit Jadi gue cepetin Terus juga The whole process Itu makan waktu 3-4 jam Gue nyukur rambut sendiri 3-4 jam Dan itu Di tengah-tengah itu ya gue kayak Aduh Why did I do this? Gitu Like instant regret banget lah pokoknya disana But anyway Ya gue gak terlalu bete sih temennya Karena ya it will grow back anyway Nah dari eksperimen ini Jadinya ya gue Ambil pelajaran aja lah Jadi ada beberapa pelajaran yang Gue akan bagikan ke kalian juga Dan ini sama pelajarannya Yang akan gue bagikan Gue sebut sebagai Why you shouldn't cut your own hair Pelajaran pertama adalah Perlengkapan dan persiapan harus matang banget Jadi dari persiapan mental Perlengkapan lo juga harus siap Tadi ya jangan pake gunting Dapur Terus buat gue juga kaca gue tuh Terlalu kecil sebenernya Kalau lo punya kaca yang lebih besar Itu mungkin bisa lebih membantu Yang kedua adalah Planning style yang lebih baik Jadi lo udah tau duluan Lo mau diapain rambut gue Lo harus persiapin juga Planning Kayak di pas cukup rambut tuh Ada kayak layer-layernya gitu lah pokoknya Dan lo harus punya plan itu gitu Sebelum lo akhirnya Motong rambut lo Yang ketiga ya siapin mental Tadi gue udah bilang ya Dan buat gue Ya Karena buat gue Gue tau gue bisa aja gagal Jadi gue udah kayak Kalaupun gagal ya udah Mental gue udah kuat lah Kalau akhirnya rambut gue jadi parah gitu Yang keempat Nah ini Mungkin ini Kasusnya buat gue ya Gue by the way Mata gue minus 5 Dan ketika gue mau nyukur rambut itu Gue bener-bener harus ngeliat Sedeket itu Jadi jarak segini Itu udah jarak Dimana gue bisa ngeliat Kalau udah lebih dari ini Susah banget gue ngeliat Dan gue gak bisa ngeliat itu dengan jelas Kayak ngeliat ke belakang Susah Jadi Makanya tadi gue bilang Kacanya harus lebih besar Itu Mungkin bisa membantu Tapi kalau lo emang bener-bener kayak gue Bener-bener blind banget Kalau gak pake kaca mata Yaudah lah Mendingan ke barbershop aja deh Mendingan Yang kelima Ini mungkin salah gue juga Kalau lo bisa mendapatkan bantuan Bisa minta bantuan temen Mendingan lo minta bantuan deh Jangan gengsi Dan itu yang terjadi sama gue Dan ya That's this word Dan yang keenam adalah ya Siapin mental ketemu orang lain Karena Itu yang lebih sulit Karena orang-orang pasti bakal ngejudge Rambut baru lo Ya itu aja yang gue pengen gue share sih sebenernya Tapi ya itulah Seperti yang gue bilang Karena gue udah siap mental I'm not dwelling on this so much gitu ya Jadi ya Ini bakal tumbuh lagi kok nanti Lagian juga lagi Masih dalam pandemi kan Jarang juga gue keluar Jadi yaudahlah Gak apa-apa gitu Anyway Terima kasih Sudah menonton Video Tidak jelas ini Ya Semoga kalian belajar Dari pengalaman gue Untuk tidak Motong rambut sendiri Kalau kalian gak siap Terima kasih Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax